Halo semuanya, saya Handi Wijaya. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2021 buat kita semua. Dan semoga di tahun yang baru ini kita boleh semakin terus mengerjakan apa yang Tuhan kerendaki bagi kita kerjakan di dalam menjalankan satu panggilan Tuhan untuk mencapai keselamatan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Hari ini tanggal 1 Januari 2021 dimana gereja memperingati tentang hari dimana Yesus berusia kedelapan dia diserahkan di sunat di baik Allah dan kita akan coba belajar apa makna spiritual dibalik dari hari sunat Yesus Kristus ini. Nah seolah-olah ini adalah ikon dimana Yesus diserahkan kepada Simeon dan dia disunat pada hari yang kedelapan seperti catatan lukas di dalam lukas 2 ayat 1 disitu dikatakan dan ketika genap delapan hari dan ia harus disunatkan ia diberi nama Yesus yaitu nama yang disebut oleh malekat sebelum ia dikandung di dalam rahim ibunya. Nah ini Yesus adalah inkarnasi dari firman Allah yang adalah Allah yang firman itu adalah bersama dengan Allah dan adalah Allah menjadi mengambil wujud manusia melahir dalam keluarga atau dalam tradisi Yahudi sehingga sebagai manusia Yesus juga mengikuti atau menaati hukum Taurat seperti yang dikatakan di dalam perjanjian mama yaitu kitab umamat 12 ayat yang ketiga dan pada hari yang kedelapan haruslah dikerat daging kulit katan anak itu dan Yesus sebagai manusia yang hidup di dalam hukum Taurat dan menaati hukum Taurat itu maka orang tuanya yaitu Maria menyerahkan Yesus untuk disunat pada hari yang kedelapan kemudian di hari Simeo ini juga Yesus diberi nama bayi tersebut diberi nama yaitu Yesus yang artinya keselamatan nah kita akan bahas ayat ini hukum Taurat 2021 ini apa yang diajarkan oleh gereja dan Bapak gereja kepada kita tentang hari sunat Kristus ini sehingga pada hari yang kedelapan ini jatuh pada tanggal 1 Januari pada setiap tanggal 1 Januari dan di dalam kalender sipil itu adalah hari tahun baru nah jadi hari ini hari tahun baru kita memperingati hari dimana Yesus Kristus disunat tentu kita saya akan mulai pembahasan ini dari satu topik tentang sunat rohani nah Yesus adalah satu keturunan dari Abraham yang keturunan Abraham yang sebetulnya adalah tanda sunat tapi bukan lagi sunat yang dilakukan dengan tangan manusia melainkan sunat Kristus yaitu di dalam baptisan nah ini dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam koloser 2 11-12 dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati nah ini sebetulnya adalah satu garis yang linien dengan apa yang terjadi di dalam perjanjian lama dimana umat Allah atau umat Israel pada waktu itu yang adalah umat pilihan melakukan sunat sebagai satu tanda sebagai satu apa namanya tradisi di dalam hukum Torah yang harus dipenuhi yang harus ditaati tetapi sebetulnya mengapa misalnya di dalam imamat setiap bayi pada umur 8 hari dia harus disunat nah kalau kita membaca imamat dalam kacamata Injin Lukas atau dalam kacamata penjajian baru maka ini adalah sebuah bayang-bayang dari satu sunat Kristus yang akan datang ya satu bayang-bayang dari satu sunat Kristus yang akan datang dan sunat Kristusnya adalah sunat rohani bukan sunat dengan tangan manusia nah Yesus pada umat yang dikedelapan pada satu sisi dia melakukan sunat yang dilakukan oleh tangan manusia karena dia lahir dari ketua Abraham bangsa Israel keturunan Gaud sehingga dia menaati hukum Torah tersebut tetapi Paulus dalam kolosor pasal 2 tadi menceritakan ini adalah satu apa namanya satu bayang satu bayang-bayang dari sunat Kristus yang akan datang ya dan kita tahu kita mengalami sunat itu itu sunat Kristus yang adalah sunat rohani bukan dengan sunat tangan manusia nah ada satu tafsirannya menarik dari Bapak Genesi yang bernama Sirim dari Alexandria dia mengatakan bahwa tentang tafsiran surat kolosor 2 11 dan 12 tadi bukan bukan sunat yang diperhitungkan ya untuk segala sesuatu ataupun sunat ataupun tidak bersunat dia katakan tetapi pada hari yang ke-8 Kristus bangkit dari kematian dan memberikan kita sunat Kristus dan kita lihat kenapa dikatakan itu pada hari yang ke-8 dikatakan dia bangkit dari kematian nah kita tahu selama masa-masa penderitaan 6 hari Yesus itu menjalani masa penderitaan puncaknya adalah dia di salib kemudian hari ke-7 sabat kemudian hari ke-8 hari minggu hari pertama di bulan di hari hari pertama di dalam satu minggu itu adalah hari minggu atau hari yang ke-8 Kristus bangkit dari kematian dan memberikan kita sunat spiritual dia kemudian melanjutkan perintah ini kepada para rasul jadikanlah semua bangsa muridku baptisan mereka dengan nama Bapak anak dan roh kudus dan inilah yang kita percayai bahwa sunat rohani ini apa namanya sama seperti di dalam baptisan oleh seperti itu dikatakan tadi di dalam kolosial 2 11 kita yang sudah disunat dalam Kristus sudah menanggalkan manusia yang bergerosa dikubur dalam baptisan kemudian dibatkan oleh percayaan salah jadi jadi setelah ketika kita percaya dan dibatis dalam nama Bapak Putra dan roh kudus kita itu mengambil kita ikut mengalami kematian dan kebangkita dan itu yang disebut dengan spiritual circumcision ya sunat dimana secara spiritual jatuh 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 kita jatuh kita ditanggalkan dikuburkan dan mengambil bagian di dalam kebangkitan Kristus dan disini dikatakan dan ini Yesus pada hari itu juga diberi nama ya dan ini menunjukkan kepada Yosua Yesus atau Yosua di dalam persenjian lama yang menjadi pemimpin dari bangsa Israel setelah Musa dia juga melakukan yang sama ya ketika dia memimpin bangsa Israel menyebrangi sungai Yordan menuju tanah kanaan dia kemudian berhenti dan melakukan sunat disitu dengan pisau yang terbuat dari batu nah ketika kita juga menyebrangi sungai Yordan Kristus menyenatkan kita dengan kuasa roh kudus kata sendiri ya bukan hanya tidak hanya dengan menyucikan daging tetapi juga memotong apa namanya tubuh kita ya di dalam bukan hanya memotong menyucikan daging tetapi juga memotong segala kekotoran di dalam jiwa kita nah pada hari yang kedelapan Kristus disunat begitu juga dia itu menerima apa namanya dia mendapat namanya nah ini artinya kita diselamatkan oleh dia melalui dia atau melalui nama itu jadi di dalam dia kamu disunat dengan satu sunat bukan dengan tangan manusia ya kamu menanggalkan tubuh dosamu di dalam sunat Kristus ya kamu dikubur di dalam baptisan dan kamu juga dibangkitkan bersama dengan dia jadi kematiannya adalah untuk kepentingan kita keselamatan kita begitu juga dengan kebangkitannya dan sunatnya sebab dia mati sehingga kita bisa mati bersama dengan dia di dalam mematikan dosa kita atau lagi tidak hidup untuk dosa atau hidup untuk gaging tadi sehingga jika kita telah mati bersama dengan Kristus kita juga akan hidup bersama dengan dia dan dikatakan bahwa mati bagi dosa bukan karena dia berdosa tetapi karena dia tanpa dosa bukan juga akan ditemukan bersalah atas perkataan dia ataupun atas perbuatan dia sehingga ketika kita mati bersama dengan dia ketika dia mati begitu juga kita akan bangkit bersama dengan dia inilah yang disebut dengan disebut sebagai sunat Kristus adalah sunat yang apa namanya yang sama seperti baptisan dimana dengan sunat itu kita dipotong manusia lama bagian lama kita itu ditanggalkan menengenakan manusia yang baru tubuh dan jiwa yang baru nah untuk hal inilah kenapa kita tidak lagi melakukan sunat secara tangan manusia atau sunat secara fisik tetapi sunat secara rohani karena baik tubuh dan jiwa kita itu sudah mengalami yang namanya sunat Kristus karena kita sudah dikubur dan bangkit bersama dengan Kristus jadi sebetulnya sunat Kristus atau kita mati dan kita bangkit bersama dengan Kristus itu pertama kita menanjutkan bahwa kita adalah keturunan dari Abraham ya tidak bisa dari keturunan Abraham walau secara secara oleh karena kita menempel kepada Kristus maka kita disebut dengan Abraham karena kita mengalami sunat yang sama sedangkan sunat yang dialami oleh keturunan Abraham dalam perjanjian itu adalah sunat dengan buatan tangan dengan tangan manusia ini adalah satu gambaran bahwa akan ada sunat Kristus yang akan datang dimana kita akan menanggalkan kulit karena sunat itu memang dikipan artinya ada sepotong kulit kecil yang akan dipotong dan itu menunjukkan bahwa itu dikubur ditanggalkan dan ditanggalkan kemudian kita perhatikan lagi disini penanggalan tubuh dosa menurut Adatanasius sunat Tuhan adalah tanda peninggalan tubuh dari kemanusiaan lama kata Adatanasius mengatakan sunat itu menunjukkan bahwa kita menanggalkan kelahiran yang lama manusia yang lama kemudian kita mengenakan satu the bird of the body manusia yang baru dan itu ditandakan dengan future baptism jadi ya nanti pada tanggal satu minggu lagi kita akan memperingati yang namanya teofani dimana krisis di baptis dan itu menunjukkan bahwa ketika krisis itu di baptis dikatakan krisis maka ini adalah satu tanda lagi bahwa kita akan apa namanya mengalami hal yang sama yaitu kita di baptis berarti kita ikut dikuburkan dan kita ikut dibangkitkan bersama dengan kristus sehingga disini dikatakan sunat merupakan satu tanda penanggalan tubuh dari kemanusiaan lama disini Alessandria juga menyatakan hal yang sama bahwa pada hari yang kedelapan sunat adalah yang dilakukan adalah sunat secara daging di dalam perjanjian lama tetapi di dalam perjanjian yang baru pada hari yang kedelapan kristus bangkit dari kematian dan itu menunjukkan itu adalah sunat kristus yang kita alami jadi kalau perjanjian lama pada umur yang kedelapan hari bayi-bayi itu disunat tapi kita pada hari yang kedelapan kita sunat yaitu sunat kristus dimana kita di baptis artinya kita ikut dikubur dan dibangkitkan bersama dengan kristus itulah spiritual circumcision atau sunat kohane atau sunat kristus tadi nah saudara-saudara kita lihat disini dibuat di bawah hukum taurat kemudian sisi lanjut kita lihat di dalam ikon ini Yesus diserahkan dan disunat nanti kalau kita baca di dalam lukas 2 ayat 22 dimana pada umur 40 hari Yesus diserahkan di bayi alat nah pada umur yang kedelapan ini Yesus disunat dan kemudian diberi nama Yesus nah ini artinya disini kita perhatikan Yesus sekarang dibuat soalnya di bawah hukum taurat dia dibuat di bawah hukum taurat atau taklub di bawah hukum taurat dan dia menjadi serupa dengan hukum Musa dalam galatia 4 ayat yang keempat kemudian dia menggenapi hukum taurat dalam atis 3 ayat 15 untuk apa mengangkat gereja hukum ke dalam gereja anugerah menjadi Israel Allah yang baru dalam galatia 6 ayat 16 kita baca dalam galatia 6 ayat 16 disitu dikatakan galatia 6 ayat 16 dan semua orang yang memberi diri yang dipimpin oleh patoka ini tuntunan kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah dan ini menyatakan bahwa ini adalah Israel yang yang baru ya oleh karena apa karena Kristus yang dimana kita itu di sunat bisa rohamin sunat Kristus sehingga kita menjadi Israel yang baru tadi yang seperti dikatakan kita menjadi descendant of Abraham by Christ yang dikatakan oleh Sir kita menjadi organisme kriantropik artinya ke dalam tubuhnya seperti yang dikatakan oleh Ambrosius dari Milan siapa anak ini tapi kita yang berkata anak ini telah lahir kita dia dibuat seolah-olah di bawah hukum Taurat tapi dia redeem mereka menembus mereka yang ada di bawah hukum Taurat kemudian kita lihat hari yang kedelapan juga Yesus diberi nama nama Yesus yang diterima Tuhan pada saat dia disunat itu berarti namanya adalah Juru Selamat yaitu di dalam bahasa Yunani nama Tuhan kita adalah Soter atau Juru Selamat yang dalam Matif 1 ayat 21 hari tahun baru 1 Januari ini adalah hari nama Yesus diberikan atau disebut sebagai hari Soteria atau hari Soter hari keselamatan bagi seluruh umat manusia hari sunat juga adalah hari kedelapan nah ini yang menandakan kehidupan yang baru seperti Kristus yang bangkit pada hari kedelapan setelah enam hari mengalami penderitaan dan hari ketujuh atau sahabat dia beristilahat di dalam kubur masuk dengan kerajaan maut mengobrak abrik kerajaan maut itu dan dia melepaskan semua orang yang telah memiliki pengharapan kepada dia sehingga pada hari orang orang di dalam kubur itu masuk ke dalam fifth house hari kedelapan adalah hari yang baru bagi umat manusia nah BD menuliskan bahwa kita yang disunatkan bersama dengan dia akan enjoy menyatu dengan dia dan kita lihat kita menyatu dengan dia ini adalah satu ketaatan dan apa namanya dan kita lihat BD mengatakan sunatnya ini adalah sunat yang mendatangkan satu kesembuhan ya itu artinya apa untuk menyembuhkan dosa asal kita dimana pada waktu kita dibaptis disitulah dosa-dosa yang dikubur dan kemudian kita bangkit nah saudara-saudara apa yang terjadi di dalam baptisan ini kita bisa lihat ya ada tiga refleksi yang saya tulis yang pertama adalah surat kristus menandakan kerendahan hati dan ketaatan kristus kepada Allah kita yang telah disunat oleh sunat kristus juga harus merendahkan hati dan taat kepada Allah yang kedua sunat kristus adalah tanda baptisan yang dikenakan pada Yesus sunat kristus bagi kita adalah sunat rohani di dalam baptisan menunggal dengan kematiannya penguburannya dan juga kebangkitan kristus jadi kita tidak lagi melakukan sunat secara fisik tetapi sunat secara spiritual itu artinya apa? kita menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia yang baru di dalam baptisan sunat kristus adalah tanda penanggalan tubuh dosa dengan askesi setiap hari memotong manusia daging kita menuju kehidupan yang semakin kudus jadi tiga poin penting secara spiritual yang bisa kita kerjakan ketika kita sudah di baptis di dalam dia kita mengalami yang namanya sunat rohani atau sunat kristus dan ini berarti kita menyatu di dalam kematian penguguran dan kebangkutannya sehingga kita memang sudah memotong manusia daging kita yang ada sekarang adalah daging dan jiwa yang baru menuju satu kehidupan yang semakin kudus nah itulah artinya sunat kristus itu dan sebelum Tuhan menjalankan itu semua dia sebagai bayi yang berumur 8 dia diberi sunat dia disunat dan itu menunjukkan kerendahan hati dan ketaatan kristusnya dan sekaligus dia menggenapi seluruh hukum perjanjian lama itu tanpa satu yota pun dia abaikan nah kita yang tradisional kristus itu juga harus merendahkan hati dan taat kepada alat seperti yang dikerjakan kristus ini nah kiranya di hari yang baru ini tahun yang baru ini 1 Januari ini kita boleh mengawali hari ini dengan apa namanya dengan mempelajari teks ini bahwa kita adalah di tahun yang baru ini tahun yang lalu kita sudah menanggalkan semua mungkin hal-hal yang jelek yang yang membuat kita jatuh ke dalam dosa kita panggalkan itu semua biar di tahun yang baru tahun yang 2021 ini kita memakai kembali diingatkan kembali dengan memulai hari ini kalau kita sudah mengalami sunat kristus itu artinya manusia lama saya tubuh dan jiwa saya menjadi baru menanggalkan yang lama dan kita menjadi manusia yang baru di tahun yang baru ini dengan terus merendahkan hati kita memohon belas kasihan Allah dan juga taat kepada dia merendahkan hati kita meminta belas kasihan bersinergi dengan dia dan kemudian kita mendapatkan anugerah itu karena kita sudah bangkit bersama dengan dia di dalam sunat kristus tadi sehingga dengan anugerah itu kita bisa kerjakan untuk ketaatan kita anugerah itu berfungsi untuk menerang memurnikan kita dalam satu ketaatan menerangi hati kita menerangi tubuh dan jiwa kita lalu memurnikan kita dalam ketaatan dan mengunduskan kita ketika kristus datang yang kali kedua kiranya melalui hari sunat Yesus ini kita mengawali mengawali tahun baru ini dengan semakin bersadar kepada Tuhan karena memang kita sudah menyatu dengan dia jadi setiap apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini bahwa kita hidup bukan lagi aku yang hidup tetapi saya sudah disunat oleh kristus artinya saya sudah menanggalkan yang lama kristus sudah hidup di dalam aku dan aku di dalam kristus sehingga kita bersama-sama dengan alam bersinergi dengan kristus mengarungi menjalani kehidupan di tahun 2021 ini kiranya Tuhan menolong kita melalui perenungan ini kita bisa belajar tiga hal hari ini seperti yang tadi saya jelaskan kita adalah merendahkan hati maat kepada dia dan kita sudah menjadi manusia yang baru dan kita harus semakin menuju kehidupan yang semakin kudus dan Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati kita di sepanjang tahun ini thank you semuanya God bless us